Saya adalah reseller pakaian biasanya posting barang menjelaskan tanpa foto kepada calon pembeli Jika mereka setuju memesan warna ukuran jenis pakaiannya barulah saya order ke pusat Eceran pusat 130 ribu sedangkan saya jual 140 ribu sudah ongkos kirim Biasanya saya pakai uang pribadi dulu ketika barang pusat sampai lalu saya antarkan ke tangan customer baru mereka bayar ke saya Apakah saya salah Pak Ustaz? Teman saya menasihati bahwa seharusnya saya menjual dengan akad salam Salam artinya tempah Saya datang ke Bapak menempah baju Pak saya tempah baju ukuran sekian warnanya sekian Nanti selesai baru saya bayar Ini DP nya duluan Akadnya akad salam Dalam Islam yang membuat dia menjadi alal-alam makuh mubah boleh tak boleh Adalah dari akadnya Maka yang paling bagus itu ya begitu Dek tolong pesankan baju model begini Nanti akan saya bayar sekian Begini Dibuat begitu akadnya Akad salam namanya Baik salam Tempah menempah Jadi ini sebagai penolong untuk membawakan barang itu Nanti muncul lagi hebat canggihnya zaman ini Akan muncul macam-macam transaksi Selama tidak ada gish tipu Selama tidak ada zulm aniaya Selama tidak ada ghorar gambling Maka akad itu sah Baik benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!